Halo Sinekrip, balik lagi bareng gue Arya Dan sekarang gue mau ngomongin film Hollywood yang baru aja tayang minggu ini ya Sebuah sequel yang entahlah apakah ini diminta oleh kita semua Tapi yang jelas Hollywood itu pasti aja Selalu ada cara untuk bikin sequel dari film yang udah ikonik banget Ya betul, gue mau ngomongin film Gladiator 2 ya Ini adalah sequel dari film Gladiator yang tayang tahun 2000 Berarti udah sekitar 24 tahun Sudah sangat lama sekali bukan? Kenapa harus dibikin sequel? Apakah kalian tidak puas? Are you not entertained? Dan di sequelnya ini masih didirect sama Ridley Scott ya Dan tentunya yang balik lagi ke sequel ini cuma beberapa ya Seinget gue cuma ada dua ya Yang ada di film pertamanya terus ada lagi disini Yaitu Connie Nielsen ya yang jadi Lucila Sama yang jadi senator itu tuh yang bapak tua Sisanya pemain baru ada Denzel Washington Ada Paul Mescal Terus ada Joseph Quinn dan ya masih banyak lagi lah Tapi kalau ngomongin timeline di filmnya Ceritanya itu ngambil setting 16 tahun setelah kejadian film pertama ya Jadi ceritanya setelah itu sekarang Roma dipimpin oleh dua kaisar ya Kaisar kembar namanya itu Karakala sama Geta Nah film dibuka dengan adegan dimana ada General Roma saat itu Yang diperanin sama Pedro Pascal ya Akasius namanya sedang menyerang sebuah kota di Afrika Namanya kota Numidia Dan ternyata di kota itu ada seorang pria Yang mempertahankan kota itu bernama Hano Yang ternyata adalah anak dari Lucila Yang namanya Lusius Yang bocah itu yang waktu itu dia di film pertama sangat suka banget sama si Maximus gitu ya Mengagumi Maximus lah Ternyata disini si Hano alias si Lusius ini udah beristri Tapi gara-gara kotanya diserang sama pasukan Roma yang dipimpin Akasius Ancur lebur istrinya meninggal Terus si Hano nya diambil jadi tawanan Terus diperbudak jadi seorang gladiator Udah sama plotnya Kayak film pertama ya Yang akhirnya nanti si Lusius ini bakal ketemu gitu Sama ibunya lagi Dan bakal menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh si Kaisar Kembar itu Dan karena ini adalah sequel jadi tidak aneh lah ya Secara budget dan secara teknologi kan udah advance ya Jadi lebih oke lah Secara visual Production value nya oke Jelas itu Ridley Scott selalu oke ya Bikin film-film yang temanya historical kayak gini Meskipun tidak akurat-akurat amat Ada gun openingnya juga epic gitu ya Pertarungan dari laut kan Kalau dulu di film pertama di hutan aja kan Di darat kalau sekarang dari laut ke darat gitu kan Nyerang itu juga Secara visual mantep banget sih Tapi kalau ngomongin plot ya itu dia Ini recycle aja dari film pertama Ini kebiasaan Hollywood nih Kalau bikin sequel dari sebuah film yang udah legendaris atau ikonik itu Pasti plotnya dimirip-miripin Ini juga sama Ada gun openingnya aja tadi Dibuka dengan perang Sama banget sama film pertamanya Bedanya agak dimodif nih Sekarang ada dua POV gitu ya Kalau dulu kan POV nya si Russell Crowe aja kan Sebagai Maximus gitu yang nyerang Pasukan Jermania Kalau sekarang ya Ada dua POV Ada General Akasius sama si Lucius ini gitu Dari sisi yang berlawanan Bahkan kalau dipikir-pikir Karakternya Lucius sama Akasius ini gitu Ini tuh kayak karakternya Maximus Jadi karakter Maximus ini dibagi dua disini Dia di dua orang ya Itu menarik sih Karena nanti sama aja Mereka berperan seperti Maximus gitu disini Lucunya Karakter Joaquin Ponix gitu ya Di film pertama Komodus disini Diperankan oleh dua orang Jadi dua kaisar kemarin ini Si Geta sama si Karakala ini Mirip kayak Komodus Agak-agak sinting gitu Gila freak gitu lah Kayak si Komodus dulu gitu Tapi ini lebih over the top gitu Lebih lebay Terus jangan lupakan juga plot Menggulingkan kekaisaran ini Mirip juga sama film pertamanya Dulu kan Maximus intinya Pengen menggulingkan si Komodus ya Dengan membawa 5.000 pasukannya Disini sama juga Diulangi lagi Si Akasius ini Nanti punya ide Untuk menggulingkan kaisar Yang emang nyuruh dia perang terus Selain plot Tentunya disini juga Mereka mengulang adegan-adegan ikonik gitu ya Di film pertamanya Jelas itu Kalau dulu kan di film pertama Shot awalnya itu Tangan ke padang rumbut gitu ya Sama lagu-lagu yang sang sahdu gitu kan Kalau disini Adegan awalnya Ngeliatin up tuh Kayak Biji Beras Gandum or something gitu Terus nanti pas si Lucius Masuk ke arena koloseum Yang pertama dilakukan adalah Nusukin pedangnya ke tanah Terus ngambil pasir tanahnya gitu kan Itu mirip banget sama adegan Maximus dulu gitu kan Pas sebelum mulai berantem Chess Diambil Jadi banyak pengulangan adegan ikonik Dan yang gak masalah sih Itu lebih buat nge-trigger rasa nostalgia Kita aja sebagai penonton Adegan aksinya juga beberapa Ngingetin sama yang pertama Terutama adegan Menggal kepala Pake dua pedang yang ikonik itu Disini juga ada Yang bikin bete adalah Disini malah kena sensor Sialan emang Ya emang brutal kan Dulu juga Pake dua pedang Cebret Sama soal musiknya nih Nah ini nih Apakah Musiknya akan se-ikonik film pertama Ternyata Ya alhamdulillah Ada satu Time song yang ikonik Di film pertamanya Diputer lagi disini Di bagian ending Yang lagu judulnya No We Are Free ya Kalau gak salah Nah itu baru tuh Itu ikonik banget Lalu Pasti kalau denger itu Pasti ingetnya Gladiator disini Diulang lagi Di momen yang emosional Di ending ya Menurut gue Cocok sih Dan kalau ngomongin aksi Disini lebih banyak Tentu Dari awal aja Udah perang Terus abis itu Dibawa ketawanan Berantem dulu Sama monyet gila Gitu ya Abis itu Berantem Lawan orang lain Terus abis itu Berantem lagi Terus-terusan aja Disini berantem Apa yang nanti Puncaknya ada Berantem Lawan Hugh Itu bangsat sih Itu Gimana ya Itu diantara Konyol Dan seru Tipis banget Gue gak ngerti Apa yang ada di otaknya Di Lee Scott gitu ya Ayo kita Bikin adegan Pertarungan Lawan Hugh Di kolosium Gimana caranya Anjing Tapi ya udahlah Biarin itu mah Anggap aja Buat hura-hura lah ya Buat senang-senang Spectacle Spectacle Kalau kata orang Yang penting ada Spectaclenya Tapi kan yang bikin Film pertamanya Keren tuh Salah satunya adalah Karakter Maximus ya Yang diperankan dengan Russell Crowe Yang waktu itu Emang bener-bener Karismatiknya tuh Kelihatan banget gitu Nah disini Paul Mezcal itu Punya tugas berat gitu ya Karena dia harus bisa Seperti Russell Crowe Minimal gitu Nah itu tuh Yang gue gak rasain Menurut gue sih Karena scriptnya juga Gak ngasih ruang Buat dia berkembang gitu Gak ada momen-momen Yang bikin dia Jadi karakter yang Lebih oke dari sebelumnya Gitu Kalau gue liat ya Karena disini Emosinya tuh Lebih kemarah Marah dan marah Marah aja gitu Kalau dulu tuh Yang pertama gue liat kan Maximus kayak Hancur banget Ngeliat istri Anaknya mati Digantung itu Kerasa gitu sama kita Betapa hancurnya Nah kalau disini tuh Momen itu tuh Gue gak bisa dapetin gitu Di si Paul Mezcal ini Dan bukan cuman si Lusius ya Akasius yang diperankan Pedro Pascal Juga ngerasa dia disini Kayak karakter yang ya Penting Tapi kayak disiasiakan gitu Kayak udah aja gitu Gak banyak berdampak Dan mungkin juga itu Karena plot film ini Emang kerasa keburu-buru ya Padahal filmnya panjang loh Belum lagi disini ada Beberapa intrik politik gitu Jadi berjalan beriringan gitu Soal perebutan kekuasaan ini Itu berjalan beriringan gitu Sama aksi-aksi yang dihadirkan Nah itu juga kali ya Jadi kayak banyak suplot Yang apa yang diceritain Kalau dulu kan Sebenernya plot Perebutan kekuasaan itu Udah kelar Ketika si Komodus Bunuh bapaknya sendiri Abis itu kan Kita fokus aja gitu Ngeliatin Perkembangan si Maximus gitu ya Sebagai gladiator Sampai akhirnya Dia bisa melawan Maximus Di arena koloseum gitu kan Kita udah gak ngomongin lagi Politik tuh disitu Nah kalau disini tuh Si intrik politiknya tuh Masih jalan Sama si karakter Denzel ini gitu Yang jadi Makrinus ya Namanya kalau gak salah Jadi si Denzel ini kan ceritanya Dia germo buat para gladiator ya PIM gitu Buat para gladiator gitu Nah Ternyata dia punya agenda Terselubung gitu Buat maju ke Senat Dan menjadi pemimpin Roma juga Jadi ada intrik politik disitu Udah jadinya Gak maksimal semuanya Gue gak rasanya gitu Makanya karakternya juga Jadi yaudah gitu doang gitu Gak fokus Terus udah gitu Kehadiran si Kaisar Kembar ini Si Karakala dan si Geta ini Kayak terlalu over aja Menurut gue gitu Mereka tuh kayak pengen Memerankan karakter yang Lebih sinting dari Komodus Tapi jadinya kayak annoying Kalau dulu si Haken Phoenix Memeranin Komodus itu Kayak lebih gentle aja gitu Maksudnya di satu sisi Kayak orang bener Tapi di satu sisi Kayak orang gila gitu kan Kalau disini tuh kayak All out aja gila gitu Dua orang ini Bareng lagi sama Makanya gue jadi kayak Kadang annoying sih Gue nontonnya gitu ya Ini gue gak tau ya Coba correct me if I'm wrong ya Karena ngomongin Lucius Anak kandungnya Maximus itu Gue lupa Di film pertama Emang pernah gitu Dimension Atau dikonfirmasi Kalau Lucius itu Anak kandungnya Maximus Coba ingetin gue Yang gue tau Maximus emang punya hubungan Romantis sama si Lucila Tapi udah berakhir gitu kan Tapi gue gak pernah inget Kalau Lucius itu Dikonfirmasi sebagai Anaknya mereka gitu Sementara kan Kita taunya Maximus Ya udah Dulu punya anak istri Yang gak pernah diliatin Mati gitu kan Terus hubungan sama Lucila Yaudah gitu doang Pernah terluka Intinya kan Terus move on Jadi gue pikir emang Lucius itu ya Anaknya Lucila aja Dari Suami yang lain gitu Tapi overall ya Film ini masih bisa ditonton lah Dengan enak ya Sampai akhir Meskipun menurut gue Ya Daya magisnya Film pertama Gak bisa terulang lagi Di film ini Yang menghibur disini Cuman karakter Denzel aja Yang ngomongnya Kayak karakter dia Di Training Day Asik banget lah Kayak udah bodo amat Gue bakal ber-acting Sesuai kemauan gue Tapi yaudah Cocok-cocok aja lah Di universe-nya Si Ridley Scott Bodo amat Soal keakuratan Historical Bodo amat Yang penting Filmnya seru aja Kali ya Buat dia Jadi kalo mau gue kasih score Yaudah lah 6,5 aja ya Tadinya mau gue kasih 6 Tapi setengahnya Buat Hugh Yang ada di Colosseum Itu gue gak habis pikir Di antara Konyol Tapi seru Jadi gue ada di antara Dua-duanya Sayang aja anti-climax Adegan-adegan Aksi di dalam Colosseum itu Ya salah satunya Itu sama Hugh Tiba-tiba udah aja Beres gitu ya Gimana ini Cuman gara-gara Rusuh dikit-dikit Sama adegan Terakhirnya juga Kayak gitu Final battle-nya Si Lucius Sama si karakternya Denzel Si Macrinus Ini gitu doa Kayak yaudah Melenggang aja gitu Lagi heboh di Colosseum Terus dia nyusulin Si Macrinus Yang lari ke gerbang Roma Terus berantem yang Ya gitu doang gitu Jadi kayak Beberapa hal disini tuh Kayak kurang maksimal aja Itu kali yang bikin gue Gak bisa menilai film ini Lebih bagus dari film pertamanya Sulit emang Sulit film pertamanya Itu sulit dikalahkan Asli Gudah nempel di otak Tapi silahkan nonton aja Menurut kalian gimana ya Kalau kalian punya Pendapat sendiri Silahkan komen Kalau masih pengen Lebih puas Komennya bisa isi skor Dan review singkatnya Di skorfilm.com ya Silahkan Seperti biasa Jangan lupa untuk Like, share, subscribe Sinekrip ya Dan kalian juga bisa follow Semua media sosial Sinekrip Dan kalian juga bisa Join membership Sinekrip Thank you banget yang udah join Sampai detik ini Oke Sampai ketemu lagi Di episode-episode selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.